Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Pada zaman Nabi Muhammad SAW Ada empat sahabat muda Nabi yang bernama Abdul Mereka adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Abdullah bin Abbas Abdullah bin Amr bin Aus Dan yang terakhir Abdullah bin Zubair bin Awam Keempat Abdullah tersebut semuanya sahabat Nabi Tiga diantaranya bahkan keluarga dekat Nabi SAW Abdullah bin Umar adalah ipar Nabi Karena bersaudara kandung dengan salah satu istri Nabi yang bernama Hafsah bin Tumar Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair adalah keponakan Nabi Karena ibu dari keduanya itu bersaudara kandung dengan Maimunah dan Aisyah Dua istri Nabi yang lainnya Keempat Abdullah tersebut semuanya penghapal Al-Quran Setelah Nabi wafat Mereka menjadi bagian dari panitia pengumpulan ayat-ayat Quran dan pembukuannya Abdullah bin Zubair terpilih menjadi ketua panitia Keempat Abdullah tersebut juga penghapal hadis Abdullah bin Umar meriwayatkan 2630 hadis Dan Abdullah bin Abbas 1660 hadis Bahkan masuk dalam empat besar periwayat hadis bersama Abu Hurairah Yang dalam hal ini meriwayatkan 5374 hadis Dan Anas bin Malik 2266 hadis Bisa disimpulkan para sahabat Keempat Abdullah tersebut adalah generasi terbaik Islam di zamannya Mereka hidup dan dekat dengan Nabi Menguasai Quran dan hadis Namun ada yang menarik Mereka ternyata berbeda pendapat dan sikap dalam satu urusan Yaitu politik Perbedaan politik pertama Semuanya berawal ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib Naik menjadi khalifah Menggantikan Sayyidina Usman bin Affan Yang wafat ditikam oleh pemberontak Umat Islam kala itu menginginkan khalifah Ali Memproses hukum para pemberontak itu Namun proses hukum berjalan lambat Dalam perjalanannya Muncullah fitnah atau huaks Khalifah Ali di fitnah punya keterkaitan dengan kematian khalifah Usman Makanya proses hukum berjalan lambat Nah mendengar huak tersebut Umat Islam pun terpecah Termasuk keempat Abdullah Ada yang melawan atau kontra kepada khalifah Ali Ada yang memihak atau pro dengan khalifah Ali Abdullah bin Zubair memilih kontra dengan khalifah Ali Turut bersamanya tokoh-tokoh Islam senior Ayahnya yang bernama Zubair bin Awam Talhah bin Ubaidillah Muawiyah bin Abu Sofyan Dan istri Nabi Aisyah bintu Abu Bakar Radiyallahu ta'ala anhum Di sisi lain Abdullah bin Abbas memilih pro dengan khalifah Ali Dia bahkan menjadi komandan tentara ke khalifah Ali Dua Abdullah lain Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin As Memilih diam dan bersikap netral Abdullah bin Amr bilang Rasulullah telah mengamanatkan kepada aku Agar tidak menaruh pedang di leher orang Islam Untuk selama-lamanya Pertigaian pihak kontra dan pro Ali Akhirnya berujung pada perang pertama Antar sesama muslim Dalam perang yang dinamai perang jamal itu Ribuan muslim menjadi korban Salah satunya adalah Zubair bin Awam Ayah dari Abdullah bin Zubair Tak berhenti sampai disitu Pertigaian kemudian berlanjut ke perang kedua Yaitu perang Sifin Ribuan muslim kembali menjadi korban Ujung dari perang Sifin adalah diadakannya perundingan Untuk mendamaikan kedua belah pihak Hadir sebagai jurudamai adalah Abdullah bin Amr bin As Meskipun perdamaian telah terwujud Pertigaian tetap terjadi Pihak membenci Ali secara berlebihan Yang ini cikal bakal khawarij Dan yang memuja Ali secara ekstrim Yang ini cikal bakal syiah Terlanjur eksis Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Talib pun tewas ditikam Oleh seorang khawarij Kita lanjut perbedaan politik kedua Setelah Khalifah Syedina Ali wafat Anaknya Hasan bin Ali Tampil menggantikannya Namun Tak lama dia menjabat Muawiyah bin Abu Sufyan Yang memiliki kekuatan politik Sebagai gubernur Syam Naik menggantikannya dengan jalan perdamaian Nah disinilah Maka dimulailah Era dinasti Umayyah Lobi-lobi menarik disampaikan Muawiyah bin Abu Sufyan Kepada Hasan bin Ali Sehingga terjadi penyerahan jabatan Khalifah Sejarawan menduga Muawiyah bin Abu Sufyan berjanji Akan menyerahkan jabatan itu Kembali kepada keluarga dekat nabi Atau ahlubait Atau dikembalikan kepada rakyat Setelah dia tak lagi menjabat Namun Sesaat sebelum wafat Muawiyah ternyata mewariskan Kepemimpinannya kepada anaknya Yang bernama Yazid bin Muawiyah Hal tersebut membuat marah Para ahlubait Seperti Hussein bin Ali Termasuk juga Abdullah bin Zubair Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Umar Pertikaian pun Kembali terjadi Lobi-lobi kembali dilakukan Khalifah Yazid bin Muawiyah Sebagaimana yang dilakukan ayahnya dulu Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Abbas Luluh Dan memilih berbayat Kepada Yazid Sedangkan Hussein bin Ali Dan Abdullah bin Zubair Memilih memberontak Atau oposisi Dan perang pun Tak bisa dihindarkan Dalam sebuah perang Yang tidak seimbang Di Karbala Pasukan oposisi Yang dipimpin oleh Hussein bin Ali Tak kuasa melawan Tentara kekhalifahan Yazid Pasukan oposisi pun kalah Hussein bin Ali terbunuh Kepalanya dipenggal Dan dihadapkan Ke khalifah Yazid bin Muawiyah Sepeninggal Hussein Pemberontakan Dilanjutkan oleh Abdullah bin Zubair Hingga Dinasti Umayyah Dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan Pemberontakan tetap berjalan Hingga Pada suatu momen Tentara kekhalifahan Abdul Malik Yang dipimpin Al-Hajj bin Yusuf Mempersekusi Abdullah bin Zubair Di rumahnya di Mekah Abdullah bin Zubair Pun akhirnya wafat terbunuh Beliau wafat Tahun 73 Hijriah Sementara itu Menurun Ibn Sa'ad Di dalam kitab Al-Tabaqat Jelid 4 Helaman 168 Menunturkan Salim bin Abdullah bin Umar Ini adalah putra Dari Abdullah bin Umar Menukilkan dari ayahnya Dia berkata Senjata tajam Salah seorang suruhan Hajat Melukai kaki ayahnya Yang dari luka tersebut Ayahnya kemudian Jatuh sakit Suatu hari Hajat Itu juga mendatangi Abdullah bin Umar Untuk menjenguknya Abdullah bin Umar Berkata kepadanya Anda telah membunuh saya Dan telah memerintahkan Beberapa orang Untuk memasuki Kota suci Dengan membawa senjata Abdullah bin Umar Meninggal dunia Karena sakit Pada tahun 73 Hijriah Atau 692 Masehi Dalam usia 84 tahun Ibn Umar Sebelum menghembuskan Nafas terakhir Mewasiatkan Agar ia dimakamkan Di luar tanah haram Namun wasiat tersebut Tidak dilaksanakan Hajat bin Yusuf Pun ikut Menyalati jenazahnya Dan memakamnya Di sebuah tempat Bernama Fakha Didepat Didekat Pemakaman Muhajiri Selanjutnya Ibn Asir Di dalam Usudullah Bahjili 3 Halaman 190 Menyebutkan Abdullah bin Abbas Pada akhir kehidupannya Ia adalah Buta Ia hidup di Mekah Ia menyaksikan juga Perang antara Abdullah bin Zubair Dan Abdul Malik bin Marwan Abdullah bin Zubair Menginginkan Bayat dari Ibn Abbas Namun Ia menolaknya Sehingga Mengungsikan Ke Taif Sebagian sejarawan Melaporkan bahwa Ibn Abbas Meninggal di Taif Pada tahun 68 Hijriah Atau 687 Masehi Dan ketika Ia berusia 70 tahun Muhammad bin Al-Hanafiyah Menyalatkan Jenazah di atasnya Ia dikuburkan Juga di sana Sebagian sumber Juga menyebutkan Bahwa ia meninggal Pada tahun 69 Hijriah Atau 688 Masehi Kemudian Abdullah bin Amr bin As Ketika terjadi Perang Sifin Atau perang Antara Sayyidina Ali Dan Muawiyah Amr bin As Ini berpihak Kepada Muawiyah Dia pun mengajak Anaknya Yang bernama Abdullah bin Amr Untuk turut Serta bersamanya Membela Muawiyah Demikianlah Abdullah Berangkat Demi ketaatannya Terhadap Sang Ayah Namun Ia berjanji Takkan pernah Memanggul senjata Dan tidak akan Pernah berperang Dengan seorang Muslim pun Pada suatu hari Ketika ia sedang Duduk-duduk Dengan beberapa Sahabatnya Di Masjid Rasul Lewatlah Hussein bin Ali Bin Abi Talib Mereka pun Bertukar salam Tadkalah Hussein berlalu Berkatalah Abdullah Kepada orang-orang Di sekelilingnya Sukakah Kalian Aku tunjukkan Penduduk bumi Yang paling Dicintai oleh Penduduk langit Ya Dialah Yang baru saja Lewat di hadapan kita Hussein bin Ali Dan Semenjak Perang Sifin Ia Hussein bin Ali Tak pernah Berbicara Denganku Sungguh Ridhanya Terhadap diriku Lebih Kusukai Dari barang Berharga Apapun juga Abdullah Bin Amr Kemudian Berunding Dengan Abu Said Al-Khudri Untuk Berkunjung Kepada Hussein bin Ali Demikianlah Akhirnya Kedua orang Mulia itu Bertemu Di muka Rumah Hussein Abdullah Bin Amr Terlebih Dahulu Membuka Percakapan Hingga Menjurus Ke Perang Sifin Hussein Mengalihkan Pembicaraan Ini Sambil Bertanya Apa Yang Membawamu Hingga Kau Ikut Berperang Di Pihak Muawiyah Abdullah Bin Amr Pun Menjawab Pada Suatu Hari Aku Diadukan Bapakku Amr Bin As Menghadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Bapakku Ya Rasul Abdullah Ini Puasa Setiap Hari Dan Beribadah Setiap Malam Rasulullah Pun Berpesan Kepadaku Hai Abdullah Salat Dan Tidurlah Serta Berpuasa Dan Berbukalah Dan Taatilah Bapakmu Ya Nah Maka Sewaktu Perang Sifin Itu Bapakku Mendesakku Dengan Keras Agar Ikut Bersamanya Aku Pun Pergi Ikut Tetapi Demi Allah Aku Tidak Pernah Menghunus Pedang Melemparkan Tombak Atau Melepaskan Anak Panah Kepada Sesama Orang Muslim Tetkala Usia Beliau Abdullah Bin Amr Bin Az Mencapai 72 Tahun Ia Sedang Berada Di Musulanya Beribadah Dan Bermunajat Tiba-tiba Ada Suara Memanggil Untuk Melakukan Perjalanan Jauh Yaitu Perjalanan Abadi Yang Tak Kan Pernah Kembali Abdullah Bin Amr Bin As Wafat Tahun 684 Masehi Atau Tahun 65 Hijriah Demikianlah Kisah Empat Abdullah Sahabat Terbaik Yang Berbeda Dalam Pandangan Politik Wallahu Alam Bishwab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh